Desa Sengkol, Kecematan Pujud, Kabupaten Lombok Tengah Merupakan tempat kediaman Pak Lalu Sukadi beserta keluarga kecilnya Ia memiliki tiga orang anak dan sudah memiliki keluarga masing-masing Sehingga saat ini beliau hanya tinggal dengan istri tercinta Bapak Lalu Sukadi merupakan lulusan diploma di universitas terbuka Selain sebagai seorang guru di sekolah dasar Beliau juga menjadi pembina pramuka di sekolah tempat beliau mengajar Ia juga banyak mendapatkan penghargaan Seperti piagam dan sertifikat Hari-hari Bapak Lalu Sukadi lalui dengan mulai bangun tidur Pada pukul 4 pagi untuk melakukan persiapan melaksanakan tugas mulia Beliau adalah sosok yang mandiri Seperti halnya, untuk mempersiapkan baju Untuk digunakan ke sekolah, beliau lakukan sendiri Seusai melaksanakan sholat subuh dan sarapan Beliau bersiap untuk berangkat ke sekolah Jarak tempuh dari rumah menuju tempat beliau mengajar Kurang lebih membutuhkan waktu 30 menit Sehingga mengharuskan beliau berangkat lebih awal Kondisi jalan yang kurang memadai Sebab masih berupa jalan yang berbatu Membuat beliau memerlukan waktu yang cukup lama Untuk tiba di tempat ia mengajar Namun, hal itu tidak menjadi alasan untuk datang terlambat Justru, hal tersebut menjadi motivasi bagi beliau Untuk selalu datang tepat waktu Dan hal ini memberikan inspirasi Dan menjadi contoh bagi guru-guru yang lain dan siswanya Sesampainya di sekolah, ia langsung mengarahkan Dan memimpin siswa untuk melaksanakan kegiatan rutin sebelum belajar Yakni 6 pagi Setelah kegiatan 6, sebelum memasuki kelas Siswa diajak untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah Dengan memungut sampah yang berada di halaman sekolah Kegiatan awal yang biasa Bapak lalu suka diajarkan Pada siswanya sebelum belajar Beliau membiasakan berdoa Dan uniknya 15 menit sebelum belajar Beliau meminta siswanya menghafal perkalian dari 1 sampai 10 Dan dilanjutkan dengan kegiatan literasi Di dalam kelas Pak lalu merupakan guru yang ramah Komoris dan mampu membawa suasana kelas menjadi menyenangkan Dan tidak kaku Serta juga mampu membuat siswa aktif dalam belajar Dalam menyampaikan materi Beliau sangat teliti Agar siswanya cepat mengerti dengan cara Meminta beberapa siswa untuk maju mengerjakan Beberapa contoh soal dari materi yang telah beliau sampaikan di depan kelas Sembari beliau memperhatikan siswanya Beliau tetap memberikan bimbingan Agar siswanya dapat mengerti dengan baik Materi yang telah beliau ajarkan Serta beliau dapat mengetahui letak kesalahan dan kesulitan siswanya Dalam mengerjakan soal yang diberikan Setelah memberikan contoh soal Beliau memberikan hatihan soal kepada siswanya Supaya beliau mengetahui apakah secara keseluruhan siswanya sudah paham Beliau kerap juga menggantikan guru lain Untuk memberikan pelajaran di kelas lain Jika guru tersebut berhalangan hadir Hal ini beliau lakukan Karena beliau tidak ingin siswanya datang ke sekolah tanpa mendapatkan apa-apa Beliau sangat menghargai semangat siswanya Yang datang dari jarak yang tidak dekat dari sekolah Hanya untuk menuntut ilmu Sehingga beliau akan tetap menjaga semangat siswanya Untuk tetap berkeinginan belajar di sekolah Terima kasih telah menonton Pak Lalu Sukarti adalah guru yang rajin Pak Lalu Sukarti selalu datang tempat Pak Lalu Sukarti adalah guru yang kreatif Pak Lalu Sukarti juga menyukai keindahan Pak Lalu Sukarti adalah guru idola Pak Lalu Sukarti adalah guru yang hebat Alhamdulillah Pak Lalu Sukarti Beliau adalah guru profesional Sebagai contoh buat guru-guru yang lain disini Sebagai panutan kita yang ada disini Terutama bagi guru JTT Guru tidak ketak Beliau adalah contoh Dan tauladan yang baik Sehingga beliau pantas disebut sebagai guru profesional Jadi banyak hal yang bisa kita ambil Dari pengalaman beliau selama berada di SDN Semaya ini Terutama dari segi kerajinan beliau Yang tepat waktu Yang disiplin dengan waktu Dan itu menjadi inspirasi bagi teman-teman GTT Atau teman-teman guru yang ada di SDN Semaya ini Begini motivasi saya mengajar disini ya Tahun 99 September 99 saya kesini Itu menjumpai sekolah ini Muridnya hanya 30 sampai 40 orang Dari kelas 1 sampai kelas 6 Lalu keadaan sekolah juga memprihatinkan kebersihannya Terus kerapiannya Terus Pokoknya sekolah ini saya jumpai dalam keadaan serba-serba kurang lah begitu Dari buridnya sampai keadaan sekolah Nah sehingga saya bermotivasi itu Ingin membangun sekolah ini Memajukan sekolah ini Sebagaimana layaknya sekolah Yang ada di perkotaan atau pedesaan yang lain Saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa Calon-calon guru Generasi muda ini ya Yang pertama Jangan menyerah Dimanapun Tempat tugasnya Ya Sebab guru itu sudah disumpah Nanti Ya Di Apa itu Waktu melamar jadi guru Sudah diterima menjadi guru Sanggup ditempatkan Dimana-mana Jadi itu yang pertama Jadi jangan menyerah Yang kedua Ingatlah Guru itu adalah Tugas utama Untuk Apa itu Mencerdaskan kehidupan bangsa Ya Mencerdaskan kehidupan bangsa Jadi kalau guru itu lale Guru itu lemah Guru itu tidak punya Untuk pasi Untuk Untuk mengajak Maka negara ini juga akan lemah juga Jadi Guru negara itu Kuat Karena ada Pendidikan Dari Guru Generasi-generasi muda ini Ya Sangat mengharapkan Tenaga-tenaga guru Yang profesional Untuk mendidiknya Sehingga menjadi orang ya Berguna bagi agama Dan bangsa Dan negara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!